Intro Hujan deras yang terus mengguyur kota Jakarta selama dua hari berturut-turut seolah memberi tanda jika bumi pertiwi tengah bersedih pasalnya salah satu putra terbaiknya yang merupakan seorang insan musik bertangan dingin Rinto Harhab meninggal dunia pada usia 65 tahun Senin malam kemarin di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura dan hari ini rencananya jenazah akan diterbangkan langsung ke Jakarta untuk kemudian disemayamkan di Rumah Duka di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan hingga semalam Rumah Duka masih terlihat sepi lantaran seluruh anggota keluarga berada di Singapura hanya sejumlah tetangga yang sudah mempersiapkan penyambutan kedatangan jenazah jadi jam berapa pak? jadi di pantai-pantai Australia untuk pastinya mungka saya besok sampai Jakarta jam berapa mas? belum tahu belum pasti oh belum tahu tapi kalau mbak Cindy sendiri ada di Indonesia atau di Singapura? di Singapura oh jadi keluarga ada di sana semuanya mas? iya hari ini besok di di bawah Jakarta wabit iya kita nerima kabar ya dari keluarga bapak sekitar jam berapa pak Wim? setengah sebelas ya setengah sebelasan beliau sih lagi ada di Singapura ya lagi berobat seluruh keluarga pak? semuanya ya? semuanya jadi sudah seminggu itu semua keluarga ada di Singapura? iya beliau iya baik pak ya ya pak Wim dia perhatian penuh super ya suka menyapa kita semua dekat lah sangat kehilangan pak kepergian Rinto Harahap untuk selama-lamanya tentu menyisakan duka dan air mata terlebih bagi penyanyi Nia dan Yati yang namanya populer dengan lagu ciptaannya berjudul Gelas-Gelas Kaca tapi kini semuanya tinggal kenangan Rinto Harahap yang semasa hidupnya dikenal banyak menghasilkan sejumlah judul lagu yang menjadi hits seperti lagu berjudul Ayah dan juga Penci Tapi Rindu harus tutup usia lantaran penyakit kanker yang diteritanya selamat jalan Ayah serta guru tercinta nama serta jasamu takkan hilang hingga akhir jaman Halo Sin iya Mbak Nia turut berukacita ya iya Mbak Nia sampaikan mama adik-adik iya Mbak ini semua disini keluarga juga mendoakan papa iya Mbak Nia iya Mbak Nia makasih banyak Mbak Nia besok mbak besok sampai yang kata jam jam 7 malam kayaknya Mbak aku dari sini jam 5 papahnya oh gitu iya besok Mbak ke rumah ya salam buat semua ya salam mama ya yang kuat ya ada salah-salah ya Mbak Nia ya saling kita keluarga kalau ada salah-salah salah-salah dapat semua papa ya Mbak Nia iya sama-sama ya mbak juga minta maaf ya untuk semua untuk papa kalau ada mbak salah selama ini sama papa sama keluarga juga ya Sin ya yang kuat ya Sin iya Mbak Nia tentunya kaget juga sedih ya karena kan kemarin ini baru saya dengar kalau tidak salah minggu lalu Bang Rinto ini dilarikan ke Singapura rumah sakit Mount Elizabeth dan memang kemarin-kemarin saya ingin dan Sandro ingin menjenguk barang satu hari pulang pergi ke sana tapi kebetulan kemarin ini kita ada kesibukan masing-masing kita pikir nanti aja weekend besok ini gitu tapi ternyata kalau bergendak lain tentunya apa ya saya sangat merasakan sedih yang sedih yang sangat-sangat doa saya dan keluarga anak-anak serta keluarga besar saya mendoakan Bang Rinto almarhum Bang Rinto semoga almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa diberikan tempat yang terindah semoga tenang di alam sana amin ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi mungkin sekarang kau masih pemirsa tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini jangan lupa untuk terus saksikan Selep On Camp dari Senin sampai Kamis pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV selamat menikmati selamat menikmati dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati